Nah ini juga lah menjadi apa namanya sebuah keunggulan kita kalau kita lihat bagaimana leluhur kita mewarisi sesuatu bahwa masyarakat Bali berkreasi seni dan sebagainya semua berasal dari ritual-ritual yang kita lakukan seperti penjor ini Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Ido Bagus Purwesidemen Saya selaku salah satu dosen di Universitas Hindu Indonesia Denpasar dan juga sebagai pemerhati budaya dan pelaku seni khususnya seni budaya Bali Khususnya dalam perayaan Hari Raya Galungan dimana Hari Raya Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma khususnya bagi umat Hindu di Bali Nah penjor ini menyertai perayaan dimana bermakna sebagai atau simbol rasa syukur kehadapan Tuhan Yang Mahesah ide sang yang diwasa dan disinilah masyarakat khususnya di Bali dibekali serta diwariskan oleh para leluhur sebuah tradisi yang luar biasa dimana penjor ini dari segi bahan dan juga cara membuat serta kapan boleh buat dan dipasang ini memiliki arti dan makna-makna tersendiri seperti yang sudah kita warisi kita laksanakan hingga sekarang pemasangan penjor biasanya dilakukan pada saat hari penampahan galungan sehari sebelum Hari Raya Galungan itu berlangsung itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap rumah tangga untuk membuat penjor sehingga keadaan pada saat perayaan di Pulau Bali ini merayakan Hari Raya Galungan betul-betul sangat meriah dan sangat semarak ada yang kurang seandainya kalau penjor belum dibuat artinya kita belum merayakan kemenangan itu dengan kesemarakan penjor itu jadi sangat bermakna sekali menyertai dari rangkaian hari-hari sebelumnya hingga perayaan galungan sampai dengan Hari Raya Kuningan penjor ini berbahan dari bahan alami tidak dengan bahan yang berbahan plastik satu dia berbahan dari bambu kenapa dipilih bambu? bambu adalah tanaman yang hidupnya pasti berhumpun disini disimboliskan bahwa hidup gotong royong itu adalah lebih utama daripada yang lainnya dan biasanya bambu itu tumbuh dalam kondisi berhumpun dimana biasanya akarnya akan diperkuat dulu setelah itu baru akan tumbuh ke atas ini juga memberikan arti bahwa dasar hidup manusia harus memiliki keyakinan dasar yang kuat nah kemudian kedua bambu juga dipilih karena dia bentuknya lurus ke atas kemudian pada ujungnya dia akan merunduk ini juga memberikan simbol bahwa hidup manusia dari muda pada saat kemudian dia akan menanjak remaja tumbuh lurus tegak menjalankan hal-hal kebenaran pada saat dua dia harus merunduk jadi kebijaksanaan muncul dari simbol yang dituangkan dalam bambu itu beruas-ruas, bambu berseruas artinya juga manusia hidup bertahap dari kecil, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan sebagainya nah dalam penyor ini bambu itu adalah simbol dari sang yang maheswara nah kemudian berbahan lainnya yang ada dalam sebuah penyor adalah kain putih kuning itu adalah simbol dari sang yang iswara kemudian penghias lainnya yang ada dalam sebuah bambu seperti misalnya janur, ini juga lambang dari tumbuh-tumbuhan bisa dari janur, bisa dari daun pohon enau, disebut dengan ambu dan ini juga menjadi ciri kesemarakan nah kemudian bahan-bahan lainnya yang biasanya juga ada pada sebuah penyor biasanya dilengkapi dengan pale bungkah, pale gantung itu simbol dari kehidupan kemudian ada hasil jajanan, lebeng andus, jajegina, dan sebagainya itu adalah simbolis dari sang yang berahma dan kemudian ada sanggah ardacandra itu simbolis dari Tuhan, siwa, sadesiwa, dan paramesiwa dengan lama, tamyang, dan sebagainya penyor oleh masyarakat Hindu di Bali dijadikan sebuah tempat untuk kemudian ajang kreasi ada sebutan penyor dekorasi ada juga sebutan sebagai penyor hias nah sepanjang hal-hal ini ada dalam rangkaian penyor yang dibuat artinya tidak melepaskan dari unsur ritual serta makna-maknanya dekorasi itu hanya menjadi penghias pelengkap kalau menurut pengamatan saya sendiri penyor semacam itu tetap bisa dibuat tetap bisa dipajang sebagai penyor galungan sepanjang di dalamnya tetap ada unsur-unsur yang sudah dipersyaratkan tadi itu sepanjang tidak menyimpang artinya justru menambah daya tarik itu boleh-boleh saja bisa memberikan rasa keindahan bagi umat Hindu dalam rangka merayakan Hari Raya Galungan kepada seluruh brosis info dan pasar saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan mendapatkan kerahayuan apalagi dalam kondisi pandemi kita senantiasa untuk bisa menjaga diri menjaga diri sendiri menjaga diri orang lain sehingga kondisi kita menjadi lebih baik dan itu harapan kita bersama sekali lagi selamat Hari Raya Galungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati